Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas yang sedang naik nih di media sosial. Ada salah satu unit ataupun ada dua unit yang sedang rame diperbincangkan di salah satu akun media sosial. Dan banyak yang nge-tag saya juga. Nah ini dia teman-teman. Unitnya yang kemarin viral atau ya sempat naik lah ya untuk komentarnya banyak sekali yang nge-tag juga. Di sini ada dua unit yang menjadi tag-tag yang banyak teman-teman bertanyakan. Yang pertama ada ini Volvo Base Plus R ya. Sudah kita ketahui dengan warna mesinnya berwarna hijau ya teman-teman. Dan ini dengan bodi SR3 XHD Prime karena double glass. Dan ini Ultimate Edition kita lihat dari lambungnya ya teman-teman. Kita bahas dulu untuk yang SR3 Ultimate Edition Volvo Base Plus R sebelum kita bahas double-decker yang ada di sebelahnya. Karena banyak banget tag-tag kan dan ini tidak di-tag down oleh akun media sosial ini teman-teman. Dan memang ya kita nggak tahu masing-masing ada kepentingannya masing-masing kita nggak tahu ya. Tapi di sini saya nggak akan membahas lebih jauh tapi cuma menginformasikan saja ke teman-teman. Karena banyak banget pertanyaan yang hadir di sini dan juga ada beberapa yang agak melencang-melencang. Oke ini ada salah satu yang komentar. Loh kok bocor SR3 double-decker? Oke nah ini sebenarnya memang tidak diperbolehkan ya mengambil gambar ataupun membuat atau mempublikasikan hal-hal yang masih di line-nya produksi karus seri laksana. Ini kan karus seri laksana ya teman-teman. Harusnya nggak boleh ada seperti ini teman-teman. Dan ini memang nggak tahu ya nggak di-tag down di akunnya kalau memang ya sih hal-hal seperti ini akan membuat sebuah akun media sosial itu naik. Dan karena memang ini sesuatu yang belum jadi dan ini menjadi kejutan ya apalagi menjelang event-event seperti pameran seperti ini teman-teman. Oke sepertinya itu sudah terjawab kenapa kok harusnya tidak boleh bocor di line tapi ada beberapa memang yang dengan niat ataupun dengan sengaja ataupun tidak sengaja mempublikasikan ya teman-teman. Yaudah lah udah terlanjur ya. Oke terus ada beberapa yang bilang juga ini unitnya siapa ini unitnya siapa. Kayak punya agramas, kayak punya agung jati dan lain-lain. Oke teman-teman disini saya jawab ini unitnya memang yang pertama Volvo B11R SR3 XHD Prime. Teronton ini memang kita masih belum bisa menjawab punya siapa karena ini masih di line. Dan sama halnya dengan yang double decker kita belum bisa menjawab ini punya siapa. Kita lihat saja nanti teman-teman di rilisannya ya karena memang ketika unit ini masih di line dan tidak dipublikasikan. langsung oleh official accountnya jadi kita tidak boleh untuk menyebutkan ini punya siapa. Walaupun saya sendiri tahu ya teman-teman ini punya siapa tapi saya tidak akan membocorkan karena memang itu privasi ataupun dari PO-nya langsung yang selama ini kalau tidak membocorkan ya kita tidak akan klarifikasi itu juga. Nah teman-teman sudah saya jawab itu tadi itu punya siapa kita belum bisa membocorkan tapi teman-teman tunggu aja sebentar lagi akan rilis teman-teman. Terus ada lagi ini teman-teman bikin UHD laksana jadi itu bukan UHD ya teman-teman UHD itu produknya karoseri Adiputro jadi ini bukan UHD ini SR3 XHD Prime dan juga double decker yang terlihat. Nah terus SR3 nya itu double decker sasisnya apa kita juga tidak berani untuk menyebutkan sasisnya apa terkait dengan nantinya punya siapa juga kita belum tahu ya teman-teman. Karena memang tidak bisa kita bocorkan ya. Nah apa itu ada SR3 double decker ultimate? Oke teman-teman kita bahas nah ini memang sebenarnya tidak boleh ya tapi memang digambar sudah terlihat dan teman-teman pastinya juga sudah tahu ya ini bahkan sudah ada yang komentar. Iya kayaknya soalnya kelihatan dan tukungan di bodi yang biasa dibuat ultimate walau bagian depannya kurang jelas. Oke teman-teman ini ada komentar yang seperti itu memang sudah terlihat teman-teman untuk melakukan bodinya itu ultimate edition dan ini headlamp tapi yang GD helmnya kayaknya headlamp SR2. Nah buat teman-teman ini masih rahasia ya headlampnya masih pakai SR2 atau SR3 karena memang kita masih merahasiakan itu dan apa untuk headlamp double dekernya seperti apa nanti teman-teman lihat aja apakah akan menjadi sesuatu yang berbeda untuk seri double dekernya seri double dekernya laksana selanjutnya teman-teman. Nah terus ada lagi teman-teman yang bikin penasaran adalah salah satunya ini teman-teman di akun ofisialnya laksana bos menyebutkan ini teman-teman. Nah ini ada salah satu postingan di mana ada apa yang kamu pikirkan tentang rahasia ini lapar ya kalau kayaknya. Nah ini ada sebuah double jadi ini double ya bisa dibilang ini kalau di makanan ya double jadi kalau di piece ya double dekernya itu tadi. Jadi karena sudah bocor ya wislah ada sesuatu yang bocor dan akan dirilis dalam waktu dekat teman-teman. Jadi double dekernya ini nanti akan dirilis dalam waktu dekat dan teman-teman pastinya akan bisa menyaksikannya juga nanti bersamaan dengan mungkin ya mungkin bersamaan dengan hadirnya pameran teman-teman. Karena memang ini nanti juga berkaitan dengan yang baru dan juga berkaitan dengan pameran. Jadi semuanya perlu dipersiapkan dan mudah-mudahan sih dengan sharingnya ada saya juga berkomentar di sini untuk akunnya juga bisa di hal-hal seperti itu tidak dipublikasikan ya teman-teman. Berkaitan dengan lain-lain produksi yang memang sebenarnya tidak etis untuk di lakukan proses. Tapi ya mau gimana namanya juga akun seperti itu jadi yowis lah. Haknya masing-masing. Oke. Terus apa lagi ya? Ini banyak banget yang menebak-nebak teman-teman. Jadi ada yang menebak. Apakah itu punya Agung Sejati? Nah apakah itu punya Esi Narjaya? Apakah punya Rosin? Apakah punya siapalah? Nah gitu teman-teman. Sepertinya teman-teman sangat penasaran sekali ya ini punya siapa. Tapi ditunggu saja teman-teman. Gias sudah dekat yang pastinya. Kayaknya semua karuseri yang ikut Gias bakal ada double deckernya. Kita tunggu saja karena sasisnya sudah pada berdatangan kan yang sasis-sasis dengan fronton ini teman-teman. Kayaknya nih karena memang beberapa sentilan atau beberapa hal kisih-kisih sudah dihadirkan di masing-masing karuseri. Dengan Adiputro Jet Bass 5-nya sudah dispill juga yang bakal rilis di tahun ini atau pameran Gias ini. Kemudian untuk tentrem kita belum tahu karena memang tentrem ini ujuk-ujuk dan tentrem juga jarang sekali bocornya ya teman-teman. Kalau Laksana ini ya teman-teman sudah mungkin sudah dikasih kisih-kisih juga sama official akunnya Laksana Bus tadi tentang makanan yang bertingkat. Nah itu juga salah satunya teman-teman. Dan kita tunggu deh kejutan-kejutan dari karuseri-karuseri Indonesia yang ikut di Gias. Ada tiga karuseri yang bakal ikut di Gias teman-teman. Ada karuseri tentrem, ada karuseri Adiputro dan juga ada karuseri Laksana. Nah kita tunggu di PSD nantinya di Nangrang untuk pameran di tanggal 10 Agustus sampai dengan 20 Agustus 2023. Pastinya banyak kejutan karena tentrem juga beberapa waktu ini belum menghadirkan lini produk terbarunya ya teman-teman. Bukan hanya facelift-facelift tapi yang terbarunya. Kita nantikan deh. Semoga karuseri-karuseri Indonesia terus bersinergi dengan baik dan menghadirkan unit-unit yang lebih baik lagi. Oke saya disini nantah itu dulu teman-teman. Tentang bocoran dari akun, salah satu akun media sosial bus yang cukup teman-teman ikuti juga. Dan ini SR-3XRD Prime dan juga ada Double Decker. Semoga teman-teman nanti juga bisa puas dengan hasil yang ditampilkan karuseri Laksana nantinya. Oke saya disini nantah teman-teman. Dadah terima kasih. Selamat menikmati.